Hai semuanya, balik lagi ke channel aku Faiza Maharani Jadi sesuai sama judulnya, di video kali ini Aku akan membahas mengenai SITB ITB Ini di video ini aku melakukan sendiri Aku ditemenin sama Legan Gue, apa? Aku Aku Nama aku, ya aneh banget Nama aku, Legan Aku ini Kostum Faiza Jadi untuk masuk ke videonya Just keep on watching Kalau tadi kamu sekarang Sebut nama Kuliah dimana, jurusannya Pakultas apa, jurusannya apa Aku, aku Biasa Gue aja deh Ya nama gue Leganer Hafa Biasa dipanggil Gue itu Dari Bandung Jadi maksud gue tempat kuliahnya Tempat kuliah gue itu Di institut teknologi Bandung Misalnya Di ITB itu kan Tahun pertama itu masih fakultas Dan gue ini Yang Masih tahun pertama Dan Tahun ini udah selesai semester 2 Jadi Gue udah masuk Jurusan Nah sebelumnya fakultas gue itu FITB Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Nah Jadi tuh kemarin baru aja gue penjurusan Jadi gue itu masuk teknik geodesi Jadi dia teknik geodesi dan geomatika Oke langsung next ke pertanyaan berikutnya Kenapa sih FITB? Jujur aja Ya sebenernya Dulu itu Gue Bukan mau FITB Nah dulu tuh gue Sebenernya pengen Masuk FTI Cuman Karena gue gak pede Akhirnya gue pindah ke Pindah pilihan Ke fakultas Abang gue dulu Jadi gue punya abang Yang udah lulus Dia juga sama Dari FITB Menurut kamu Bagusnya FITB Dari FITB itu apa? Menurut gue sih Semua jurusan di FITB bagus sih Asal Asal itu minat salian aja sih Milik UTBK kamu? Jadi Dulu UTBK gue tuh Yang pertama Totalnya 656 Yang kedua Kalau gak salah Gue 662 Enaknya kuliah di ITB Apa sih? Enaknya? Ya Dari dulu kan Bandung Kamu tau kan? Kok jalan-jalan tuh ke Bandung Enak sih Terus Kampus ITB itu ITB itu kampusnya Kaya Kecil Gitu Maksudnya Bukan yang Kalau UI kan jaraknya jauh-jauh banget Jadi kalau misalnya Aku pengen main ke Apa? Fakultas lain gitu Capek jalan kakinya Mesti naik bikun Atau enggak Ya mesti jalan kaki Tapi capek Sedangkan Kalau misalnya di ITB Setiap fakultas itu Jaraknya Bener-bener apa ya? Kayak bener-bener Se-cluster-cluster gitu loh Gimana sih? Asal kalian tau nih Kalau Di ITB itu Bener-bener kayak cuma segitu Gitu loh Iya Jadi kalau mau Kemana-mana Jalan kaki Kenapa kamu pilih teknik Yunus? Oke Jadi sebenarnya gue dulu Nggak langsung pengen jadi sih Pokoknya Dulu itu kan Target gue itu Masuk ke FITB dulu Karena dulu Jurusan abang gue juga disitu Dan Kayaknya dulu tuh Gue pengen melihat teknik geologi Nah Setelah gue masuk ITB Dan gue tau Semua jurusan Jadi tuh FITB ada 4 jurusan Jadi Yang pertama itu Teknik geologi Terus teknik geodesi Dan geometrika Yang ketiga itu Oseonografi Sama Yang keempat itu Meteorologi Dulu tuh gue sebenarnya Pengennya masuk Teknik geologi Setelah berbulan-bulan Bahkan Dua semester ini Hampir setahun Iya jadi Kalau misalnya kalian masuk ITB Kalian tuh setahun Ngapain aja Cuma belajar Mafiki Matematika Fisika Kimia Fisika Kimia Iya bagi yang belum tau ITB itu Tahun pertama pasti Matematika Fisika Kimia Terus ada olahraga Ada bahasa Inggris Bahasa Indonesia Jadi kayak belajar SMA lagi Jadi hitungannya kayak Apa ya Kayak kita tuh kelas 13 Iya Kayak gini ya lagi Tadi kenapa? Geodesi Iya tadi geodesi Oh iya Jadi ngantur kan Jadi tuh Gue memiliki geodesi Karena Kata Kakak tingkat Geodesi itu 85% Matematika Sobat Legana Rafa ini Lebih suka Sama Matematika Bukan lebih suka Hitung-hitungan Daripada hafal-hafalan Karena dia Lebih kuat Sebenernya Gue juga Kurang suka Sama Fisika Dan Di geodesi itu Fisikanya dikit Karena dia suka Hitung-hitungan Daripada hafal-hafalan Akhirnya Dia memiliki teknik Geodesi Jadi nanti Kalau misalnya Buat kalian Yang mau masuk FITB Terus bingung Mau milih Jurusan apa Jadi dia Kasih gambaran Kalau misalnya Geologi itu Hafal-hafalan Kalau misalnya Geodesi itu Hitung-hitungan Gitu guys Gak enaknya Di ITB apa sih? Ada lah Gak enaknya Harus ini sih Harus Disiplin Karena Kalau sekalinya Keteteran Nanti Keenakan Keenakan Terjadinya malah Ketinggalan-ketinggalan Terus Jadi sebenarnya itu Intinya Kalau Dari pengalaman Gue tuh Harus ini Harus Disiplin aja Sebenarnya Chaos Gak chaos Chaos amat Asal Dilakuinya Tepat waktu Jangan digundur-undur Masa kemana Nanya dong Prospek kerja Anak FITB Yang namanya FITB kan tadi Namanya Fakultas Ilmu dan Teknologi Bumian Pasti Berhubungannya itu Sama Bumi Nah Ya udah Kalian bakal jadi Anak Bumi Mengabdi kepada Bumi Contohnya kayak teknik geologi Pasti ya Yang berhubungan dengan Minyak gitu Kayak Berhubungan dengan Batu-batuan Itu Gue gak tau ya Mungkin Contohnya Pertamina gitu Mungkin Sebenarnya kayak Gak melulu Kerjaan itu Nyambung sama Jurusan dia gitu Iya Kalau itu kan Pada akhirnya Itu kan Ditujukan ke kita sendiri Kalau misalnya Proses kerja Sebenarnya kayak Mau jadi apa Terserah Asalkan yang kita Mau gitu Jadi Itu tergantung Kalian sendiri Kenapa Anak-anak sekarang Harus ngambil FITB Sebagai pilihan mereka Semua jurusan Di UTIB bagus Asal Itu minat kalian Pokoknya Jangan ikutin Kata orang-orang Yang cuman Bagus doang Kalian juga harus tau Minat kalian dimana Bakat kalian dimana Baru kalian bisa Nentuin jurusannya Mau kemana Iya Karena nanti Kalau misalnya Kalian tuh Bener-bener cinta banget Sama jurusan tersebut Kalian tuh bisa Di dalam situ Kalian akan bersinar Di situ Beda kalau misalnya Kalau misalnya Kalian itu tuh Masuk jurusan yang Kata orang-orang tuh Bagus Tapi Kalian tuh sebenarnya Kayak B aja gitu di situ Nggak terlalu suka Nggak minat juga Kalian tuh kayak bakal Tenggelem di antara Bintang-bintang yang lain Itu temen-temen kalian Pinter Cuma kalian tuh kayak Nggak akan bersinar gitu Di antara temen-temen kalian yang lain Jadi Intinya jangan termakan Omongan orang Jadi mungkin segitu dulu Yang bisa kita kasih ke kalian Buat yang suka videonya Jangan lupa di like Comment Dan jangan lupa di subscribe Biar aku makin semangat Bikin videonya Jangan lupa di subscribe Oke guys Thank you so much Buat semuanya yang nonton I'll see you on my next video Bye 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 Bye